Jadi selama ini kita Enggak-enggak, yang pancer tadi apa aja mbah? Baik, benar, bijak, ya kan, penuh pola saseh Yang pener Lima berarti? Iya, sedulur papat lima pancer Yang papat yang jelek, yang pancer yang satu Pancer kan bener Waduh Om mani padmi 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 om Agar kita selalu selaras dengan kesucian dan kemuliaan beliau Itu yang kita senandungkan dalam satu mulusan nafas Kalau dalam Islam ada cikir nafas segala, ya kan Hu Allah, Hu Allah Itu no problem Sesuai Selaras dengan apa yang mereka terima pada jamannya, pada masanya Enggak ada yang perlu diperdebatkan Nah sekarang ini kan banyak yang tidak mencapai ke sana Waktu mbah aku membuat seminar Banyak dalang di Solo saat itu Enggak ada yang bisa mengurekan Bagaimana sulas dengan urip itu tadi Loro podokara sulas, sulas podokara loro Nopo lanpono Nopo Nopo, bertanyalah Bertanya pada siapa? Ya pada yang pono Ya, nopo itu bertanya Pono itu waruh Ya bertanya pada yang waruh Kalau bertanya pada yang tidak waruh Ya kesasar Nah gitu Betul Nah ini penting sekali Makanya Dalam nguri-nguri Nguri-nguri pencapaian spirit itu ada Pono kawan Tetapi orang-orang menyebutnya puno kawan Iya Yang benar Pono kawan Atau memang Dibilih puno kawan Mengakhiri yang empat Tahu gak sedelur empat Sedelur papat lima pancar itu tidak seperti yang diurekan selama ini secara Merafiah dan verbal Nah gimana itu Mbah? Nah Ini penting sekali soalnya Kadang versinya kok Terkesan berbeda-beda begitu Setiap orang Gimana itu Mbah? Karena pencapaian Sudah raku yang terkasih Pencapaian seseorang ini terbatas tidak mau mengkaji kesejatian Wasilah jati Ajaran leluhur kita Sedulur papat lima pancar itu Sedulur papat itu sebetulnya Kesejatiannya Jangan dilihat verbalnya aja Yang kakangkawah adi hari-hari Dilur sumusum putih dan ketih itu tadi Ini kan verbalnya Kesejatiannya sedulur papat itu Lali luput iri lan murko Lali luput iri lan murko Sedulur papat yang menung so Penyakitnya manusia Itu adalah Lupa Salah Iri dan murka Ini sedulur papat kita Maka ada sedulur pancar Sedulur pancar itu yang benar Yang baik Yang bijak Yang penuh kasih itu tadi Nah jadi Selama ini kita Enggak-enggak Yang pancar tadi apa aja Mbah? Baik Benar Bijak Penuh pulasasi Yang pener Lima berarti Sedulur papat lima pancar Yang papat yang jelek Yang pancar yang satu Pancar kan benar Waduh Lurus Bijak Ya gitu Jadi Ini yang terabaikan Penuh kasih sejati dalam Sedulur papatnya Yang jelek itu tadi Penyakitnya manusia Sedulur papatnya tadi Lupa Salah Iri Murka Betul Harus dikalahkan dengan yang pancar Makanya ada Punokawan Orang-orang menyebutnya Tapi kalau menurut Mbah Kung Punokawan Punokawan Weruh Kang Papat Kalau kita Weruh Kang Papat itu Allah Maka harus dipegang yang pancar Oh Makanya sebetulnya Sebutan Punokawan itu kurang pas Menurut Mbah Kung Kita harus paham dengan Empat Sedulur papat kita yang Buruk dalam hidup kita Dalam diri pribadi kita Diganti dengan yang pancar Ya Nah kalau Punokawan ini Makan mengacu Mungkin Hentikan keburukanmu Bisa juga Punok itu kan Habis Punokawan Papat Habisilah yang empat itu tadi Dipupuslah Yang jelek-jelek itu tadi Ganti yang pancar itu tadi Tapi akan yang lebih pas Kalau menurut Mbah Kung Ada punokawan Weruh Kang Papat Orang itu kalau tahu salah Pasti tidak akan melanjutkan Kesalahannya Nah kalau nekat ya Jadi itu tadi Jadi buruk Inilah yang membuat Gunyang ganjing segalanya Dari zaman netan Menjadi zaman masker Sekarang Ya Cangkem hidung Sudah ditutup Masih kurang ajar Ya enggak Nah sekarang ini kan Zaman masker Ya kan Topeng-topeng ketayangan Kemunafikan Merah Jalila Kemunafikan Yang benar ditindas Yang baik ditikam Yang benar Di Hancurkan Supaya ikut jahat Semua Yang topeng Beli sembako Dipajaki Beli mobil Inilah Jadi Dengan ngomong Dogmatika tadi Agama tadi Itu aja dipakai Untuk topeng Ya kan Ongkos haji Korupsi Zaman menteri siapa dulu itu Apapun dikorupsi Bahkan kemarin Itu menteri sosial Juga korupsi Uang Uang Bantuan sosial Uang Corona Dan sebagainya Oke Jadi gini mbah Tadi sempat Bicara tentang Pono kawan Atau orang Umum menyebutnya Sebagai Pono Kawan Ya kan Orang umum Melihat itu adalah Semar Kemudian Gareng Petro Bagong Begitu mbah Nah Saya melihat nih Beberapa Praktisi Praktisi Spiritual Ini keterangannya Berbeda-beda Saya ingin Mendengar langsung Dari mbah kum Kira-kira Apakah Yang saya sebutkan tadi Ada sosok Semar Petro Bagong Gareng Itu Hanya sebuah Pelajaran nilai-nilai Kehidupan Dari leluhur-leluhur Kita Gambaran Watak manusia Ataukah Memang Bisa Wujud Manusia Karena Saya kok melihat Beberapa tayangan Begitu Ada yang Semar Turun dari langit Masuk Kerega Manusia Memberikan Pesan Itu bagaimana Mbah Biar gak simpang siur Mbah Manusia Ruh Manusia Ya sekarang Kita Dalam Susastra Jawa Itu kan Selalu Menggunakan Anduporo Kiasan Ungkapan Bukan makna Verbal Semar Itu sebetulnya Jangan dipelasetkan Terus Semelah Neng kamar Ya kan Ya kan Mesem Neng kamar Nah Kita kembalikan Kalau kita Guyonan Mesem Neng kamar Tunjukkan Semelah Kandimarem Semelah Kandimarem Ilmu Ikhlas Ilmu Tulus Itu Semar Semelah Kandimarem Ilmunya Ilmu Ikhlas Tulus Lapang Jiwa Siapa Yang Lapang Jiwa Dialah Membuki Kekuatan Hidup Maka Untuk Mencapai Tulus Ikhlas Semelah Kandimarem Itu Tadi Semar Punya Anak Gareng Orang Dalang Dan Bilang Gareng Itu Sigar Mereng Jelek Banget Guyon Saja Boleh Guyon Tapi Tolong Dijelaskan Gareng Itu Bukan Sagar Mereng Anggadai Reng Rengan Atau Master Plan Punya Rencana Hidup Master Plan Tembangnya Mas Kumambang Mas Kumambang Cita-cita Mulia Tadi Jadi Gareng Itu Anggadai Reng Rengan Master Plan Rencana Hidup Yang Matang Menjalankan Manajemen Kehidupan Mungkin Ilmu Manajemennya Dengan Suat Metrik Segala Ada Master Master Plan Akurat Dan Valid Untuk Meraih Kesana Nah Gareng Ini Memiliki Adik Petro Diplacetkan Lagi Nih Pepet Turo Bunda Ini Pak Jirum Angguni Juga Tau Pepet Turo Dia Hobi Juga Jadi Padahal Sebetulnya Jangan Kesana Bolehlah Diplacetkan Dikit Karena Itu Real Of Life Real Of Life Kita Tidak Akan Lahir Kalau Tidak Ada Turuk Petro Itu Pepet Rukun Ilmu Persatuan Kalau Deket Kita Harus Rukun Ilmu Persatuan Memang Bener Begitu Jadi Ilmu Persatuan Petro Itu Pepet Harus Rukun Jangan Berantem Jangan Bertengkar Jangan Berselisih Jangan Rebutan Balung Ya kan Petro Makanya Kalau Pepet Terus Rukun Petro Punya Adik Bagong Diplacetkan Lagi Obay Bokong Gimana Coba Boleh Diplacetkan Boleh Tapi Dijelaskan Bagong Kui Sobo Jagong Sobo Jagong Kita Harus Silatur Ruhmi Kayak Begini Selalu Sharing Tukar Pikiran Saling Berargumentasi Yang Baik Mengutarakan Pemikiran Pemikiran Yang Sehat Pemikiran Pikiran Yang Positif Mbak Selalu Menekankan Open Mind Open Heart Open Feeling Hot Tunded Bagaimana Kita Mencapainya Kita Harus Menerapkan Long Breathing Penapasan Panjang Yang Kembang Kempes Perut Kita Agar Suplai Oksigen Penuh Sampai Ke Neuron Sampai Ke Seluruh Pembulu Darah Kita Sehingga Kita Jernih Berpikir Jernih Dalam Hati Positif Dalam Berperasaan Ini penting Sekali Makanya Empat Itu Tadi Semleh Kanti Marem Kanti Sobon Jagong Itu Tadi Ini Suatu Rangkaian Yang Ingin Disampaikan Kepada Anak Jujur Kita Makanya Sebetulnya Sambung Sinambung Tidak Putus Apa Yang Dilahirkan Oleh Karya Kita Makanya Ada Wayang Jumlah Wayang Kan Jeneng Tau Kurowo 101 101 Sulas Juga Itu Sebetulnya Pendol 5 5 Itu Sedulur Papat 5 Pancar Itu Tadi Jadi Bagaimana Menghadapi Problem Itu Selalu Kesana Kalau Untuk Menghadapi Masalah Besar Itu Harus Dengan Sulas Maka Dengan 101 Melawan 5 Kenapa Menang Yang 5 Karena Yang 5 Ini Ada Pancarnya Berpegang Pada Kebenaran Kesucian Dan Kemuliaan Hidup Ini Mbak Tadi Jendengan Bilang Tentang Napas Panjang Napas Panjang Itu Sebenarnya Sepele Banget Cuman Saya Pernah Baca Sebuah Penelitian Begitu Katanya Orang Biasa Tarik Nafas Dalam Panjang Itu Manfaatnya Luar Biasa Untuk Ketercerahan Pikiran Benarkah Itu Coba Tutup Hidung Dan Mulut Gampang Coba tutup Hidung Dan Mulut Tutup Tahan Berapa Lama Kalau Ditutup Mati Disitulah Rasa Hidup Spirit Of Power Rasanya Disana Kalau Kita Sadar Dengan Spirit Of Power Itu Rasa Hidup Tadi Maka Kita Harus Memelihara Napas Kita Tanpa Napas Kita Tidak Hidup Tutup Hidung Mulut Mati Selesai Disitulah Rasa Hidup Makanya Kekuatan Hidup Itu Dicebut Spirit Spirit Itu Daya Hidup Jadi Kalau Kita Mengabdi Kepada Spiritual Kita Harus Paham Dengan Daya Hidup Kalau Hidup 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 Penuh Dengan Spirit Maka Dia Akan Berbagi Pencerahan Dalam Kehidupannya Kenapa Harus Napas Panjang Itu Tadi Kalau Kita Bernapas Panjang Dengan Baik Makan Beliau Bertah Dalam Diri Kita Kita Akan Berada Dalam Kesucian Dan Kemuliaan Beliau Maka Dalam Doa Lama Para Leluh Manusia Itu Yang Selalu Disenandungkan Dari Tibet Bersama Leluh Kita Om Mani Padmi 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 Om Agar Kita Selalu Selaras Dengan Kesucian Dan Kemuliaan Beliau Itu Kita Senandungkan Dalam Satu Mubisan Nafas Kalau Dalam Islam Ada Cikir Nafas Segala Ya Ya Hu Allah Hu Allah Itu No Problem Selaras Dengan Apa Yang Mereka Terima Pada Jamannya Pada Masanya Nggak ada Yang perlu Diperdebatkan Dan Dipertentangkan Ini Kita Akan Lebih Nyaman Saya Sering Menekankan Kalau Ada Mahasiswa Saya Please You Long Breathing Long Breathing Pernapasan Panjang How Tung Ya Kalau Susah Berbaring Berbaring Please You Sleep Tidur Kalau Kita Berbaring Yang Kembang Pes Perut Nah Ini Maksimalkan Terus Saja Berbaring Jalan Duduk Dalam Aktivitas Apapun Harus Pernapasan Panjang Ini Muslah Ditahan Jangan Nggak Boleh Kalau Ditahan Itu Untuk Kanuragan Untuk Fighting Contohnya Gimana Contohnya Gimana Nafas Panjang Contohnya Gimana Yang Kembang Pes Perut Kalau Perut Kita Mengembang Dada Kita Penuh Paru Paru Penuh Makanya Suplai Oksigen Lebih Banyak Yang Kembang Kemis Perut Saja Saat Duduk Mbak Pernah Panjang Terus Maka Mbak Nyanyi Juga Merdu Ngomong Juga Enak Ya Kan Karena Sadar Tubuh Kita Ini Menyimpan Resonansi Seperti Badan Gitar Kalau Dalam Vokal Jadi Kita Terus Memahami Anugerah Itu Kalau Kita Ngomong Tidak Nafas Panjang Seperti Ini Suara Jelek Tapi Kalau Dengan Nafas Panjang Beda Mungkin Lebih Enak Lebih Nyaman Dinikmati Kalau Tanpa Penafasan Panjang Seperti Ini Suaranya Pecah Nah Kalau Dengan Penafasan Panjang Beda Lagi Lebih Enak Dinikmatin Karena Kita Ini Kan Berbagi Pada Audien Pada Semeton Pada Saudara Semua Masa Kita Memberikannya Jelek Persembahkan Yang Terbaik Dalam Hidup Sesuai Kapasitas Ini Mutlah Seperti Itu Luar Biasa Wahkung Ini Bener Bener Samudera Hidup Altyazı Abaut Pada Selam Pada S Terima kasih.